Bab 381 Kota Zengguan Entah berapa lama kemudian, Sander perlahan membuka matanya, duduk tegak, dan mengepal erat kedua tangannya. Boom! Aura mengerikan memancar dari tubuhnya. Sander tertegun. Dirinya benar-benar telah mencapai ranah Kaisar Dewa. Seolah teringat sesuatu, ia melihat ke tubuhnya, saat ini, tubuhnya memancarkan cahaya emas yang samar. Sander mengayunkan kedua tangannya yang digenggap. Boom! Sander sangat gembira, kekuatan fisiknya telah meningkat setidaknya beberapa kali lipat. Mulai saat ini, bahkan Kaisar Agung Nasib pun sulit melukainya, karena, ia telah diperkuat oleh sumber tao dan kekuatan dewa nyata. Sander bangkit, mengeluarkan pedangnya dan menebas. Bas! 200 lapis curus menebas langit menghunus pedang. Seluruh ruang dan waktu bergejolak. Sander melihat pedang di tangannya dengan terkejut, tak disangka jurus ini bisa sekuat ini. Bahkan ketika dirinya mencapai tingkat Kaisar Agung pun belum bisa melakukan ini. Namun sekarang, meski hanya berada di ranah Kaisar Dewa, ia bisa melakukannya, ini benar-benar di luar nalar. Sander tahu, ini karena kekuatan fisiknya yang kuat. Kekuatan fisiknya kini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping, selamat. Sander menoleh dan melihat Rosa berdiri tak jauh dari sana. Kali ini ia mengenakan gaun panjang biru muda, rambut panjangnya terurai, kedua tangannya diletakkan di belakang, senyumannya sangat indah. Rosa sangat cantik, ia memiliki karisma lembut. Sander tak menjawab, ia perlahan menutup matanya, kedua tangannya dikepal erat, dan kekuatan mengerikan mengalir keluar dari dalam dirinya. Murni kekuatan fisik Kekuatan fisiknya telah meningkat banyak, ia bahkan merasa bisa menghadapi kaisar agung nasib tanpa pedang. Rosa berkata, sekarang kau butuh pertarungan sesungguhnya. Sander mengangguk, seolah teringat sesuatu, ia menoleh ke Rosa tanpa berkata apa-apa. Rosa tersenyum, ingin bertarung denganku. Sander berpikir sejenak, bagaimana kalau kita latih tanding, namun jangan berlebihan. Rosa tersenyum misterius, apakah kau yakin? Sander tahu wanita ini selalu ingin mencari kesempatan untuk bertarung dengannya. Kalau dirinya kalah, pasti akan dihajar habis-habisan oleh wanita ini. Yakin? Jawabnya. La tetap harus bertarung walaupun mungkin tak bisa menang. Rosa tiba-tiba melihat ke belakang Sander, bela. Sander menoleh, ekspresinya segera berubah, ia ingin mundur, namun sebuah tinju langsung mendarat di pinggangnya. Boom! Kekuatan yang luar biasa membuat Sander terpelanting jauh, kemudian Rosa tiba-tiba muncul di tengah formasi tersebut, lah membentuk segel dengan kedua tangannya, mengucapkan mantra kuno, dan formasi tersebut akrif. Rosa mendekan ke depan, sinar emas melesat dan langsung menyerang Sander di kejauhan. Boom! Sander langsung terpental ribuan meter jauhnya. Setelah berhenti, darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Di kejauhan, Rosa menatapnya dengan dingin, kamu menganggap dirimu sudah hebat seletah kekuatanmu meningkat. Sander tidak berkata apa-apa. Rosa dengan langkah perlahan mendekati Sander, dia menatapnya, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu pasti berpikir, pada usiamu yang sekarang, kamu sudah sangat kuat. Memang, sulit untuk menemukan banyak orang sebaya denganmu di seluruh alam semesta ini. Tapi, pernahkah kamu memikirkan tentang identitasmu? Berapa banyak orang di alam semesta ini yang memiliki identitas dan sumber daya seperti yang kamu miliki? Sander tetap diam. Kalau kau tak suka dengan kekuranganku, itu tak masalah. Aku adalah aku, suka tak suka terserah kau. Rosa menatap Sander, mengepalkan kedua tangannya dengan erat, dan matanya tiba-tiba memerah. Aku tak meminta kau untuk menjadi orang yang sempurna, aku hanya ingin memberitahumu bahwa kekuatanmu saat ini masih jauh di bawah Kaisar Yongsheng. Kalau kau menantangnya, itu sama saja dengan cari mati. Sander diam sejenak sebelum akhirnya berbalik dan pergi. Rosa tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Sander menoleh, dan Rosa berkata, kemampuanmu baru meningkat, butuh pertempuran nyata, hanya dengan demikian baru bisa menggali potensi dalam dirimu. Namun, kebanyakan orang tak bisa bertarung melawanmu, aku akan membawamu ke suatu tempat. Usai bicara, ia berbalik dan berjalan ke kejauhan. Sander tetap diam di tempat. Rosa menoleh, kenapa? Takut aku mencelakaimu, tenang saja, kau masih memiliki nilai guna bagiku. Sander menatap Rosa tanpa berkata-kata, dan kemudian mengikutinya. Mereka berdua terus berjalan ke kejauhan. Rosa berada di depan, sehingga Sander tak bisa melihat ekspresinya. Sander akhirnya angkat bicara, nona Rosa, Selin. Rosa diam. Bisakah kau ceritakan? Tanya Sander. Tak ada yang perlu diceritakan, aku akan membawamu untuk menemuinya nanti. Sander merasa sangat senang, sungguh. Aku biasanya tak berbohong. Sander melirik Rosa, biasanya tak berbohong. Di antara kalian kakak beradik, bukankah kau orang yang paling pandai berbohong? Rosa tiba-tiba berkata, setelah kau menelan sebagian besar kekuatan sumber Tao dan Dewa Nyata, sebagian besar kekuatan mereka akan ada dalam tubuhmu. Kau perlu pertempuran untuk mengeluarkan kekuatan mereka. Sander mengangguk, baiklah. Setelah fisikmu menjadi lebih kuat, kekuatan teknik bela dirimu juga akan meningkat. Masih ingat teknik bela diri yang kakak pertama ajarkan padamu? Sander mengangguk, ingat, teknik usia abadi. Rosa mengangguk, teknik bela diri ini sangat kuat, sangat cocok untukmu saat ini. Tentu saja, ilmu pedang adalah inti dari kemampuanmu. Baik itu kekuatan fisikmu maupun kekuatan Dewa Bodo, semuanya hanya berperan sebagai pendukung. Kau harus menjadikan ilmu pedang sebagai yang utama. Kemudian ia membuka telapak tangannya, dan sebuah gulungan muncul di depan Sander. Apa ini? Rosa menjelaskan, ini adalah panduan latihan dari teknik usia abadi. Aku, kakak pertama yang menulisnya. Ini akan membantumu. Sander melirik Rosa, lalu menyimpan gulungan tersebut. Mengenai alam semesta Guan Suan, kau tak perlu khawatir. Semuanya aman untuk sementara waktu. Kau bisa fokus untuk berlatih di sini. Ujar Rosa Sander mengangguk, Kaisar Yongsheng. Aku akan menyelesaikannya. Tak ada gunanya kau memikirkan hal itu. Fokuslah latihan, lihat apakah kau bisa mencapai Kaisar Agung melalui pertempuran. Sander mengangguk, baiklah. Benar, prioritas utamanya sekarang adalah meningkatkan kekuatannya. Ia menyadari dengan pemilik Pena Tau ditahan oleh Destri, dunia semakin kacau. Ada banyak Kaisar Agung dan makhluk dewa. Sander sekarang sudah paham, lawannya bukanlah generasi muda, melainkan generasi tua, para orang tua yang sudah hidup jutaan tahun. Sander mendesah pelan. Kalau memungkinkan, ia tak ingin segera kembali. Awalnya ia pikir dirinya akan berjaya, alhasil malah hampir dibuat gila. Dimulai dari keluar dari keluarga Ye, ia terus bertempur sepanjang jalan, benar-benar hampir membuatnya gila. Rosa tiba-tiba berhenti dan melihat kekejauhan, beberapa ratus meter dari mereka, ada sebuah panggung pertempuran besar. Naiklah. Sander mengangguk dan pergi ke arena pertempuran. Rosa menatapnya tanpa berkata-kata. Setibanya di arena, Sander mendengar Rosa berkata, Aku telah menemukan tiga lawan yang bagus untukmu. Kemudian tiga orang tiba-tiba muncul di arena pertempuran. Sander terkejut. Karena mereka adalah Koban, pemimpin kompi penaklukan dan panglima pasukan senja dewa. Sander tak menyangka Rosa akan mencarikan tiga orang ini untuk menjadi lawannya. Orang-orang ini adalah tokoh yang paling kuat di alam semesta nyata sekarang. Koban tiba-tiba berkata, Aku duluan. Kemudian ia melesat ke arah Sander. Sander terkejut, tak berani lengah dan langsung melawan. Di sisi lain, Rosa menatap Sander sejenak, kemudian pergi. Beberapa saat kemudian, ia kembali ke istana dewa nyata. Di dalam ruangan, hanya ada menteri kiri. Rosa duduk di depannya, bagaimana situasi pavilion Sianbau saat ini? Sesuai instruksimu, mereka diberikan kemudahan. Kemampuan bisnis mereka sangat hebat, dan berkembang dengan cepat. Tak lama lagi, mereka mungkin akan menjadi bisnis terkemuka di alam semesta nyata. Jawab menteri kiri. Rosa mengangguk, aku sudah menyusun sebuah rencana. La mengeluarkan peta, kemudian menunjuk ke suatu tempat, tempat yang paling dekat dengan alam semesta Guan Suan, di sini akan kita bangun sebuah kota. Nama resminya adalah Kota Zenguan, akan lebih besar dari kota dewa nyata. Setelah pembangunan selesai, bawa sepuluh energi spiritual nyata ke dalam kota, membuatnya menjadi tempat dengan energi spiritual yang paling kental di alam semesta nyata. Menteri kiri terkejut, ini. Saat ini, Kota Dewa Nyata hanya memiliki enam energi spiritual nyata. Rosa mengabaikannya dan lanjut berkata, setelah energi spiritual dipindahkan, segera undang paviliun Sian Baw Alam Semesta Guan Suan ke dalam kota, kita akan memiliki 50 persen saham. Selain itu, semua keluarga besar dan sekte besar alam semesta nyata yang ingin tinggal di kota ini dapat tinggal secara gratis, yang penting memenuhi syarat. Kemudian ia bangkit, pertama-tama, undang semua sekte besar dan kekuatan besar dari alam semesta Guan Suan untuk menetap, setiap praktisi mereka yang datang ke alam semesta nyata juga dapat menikmati berbagai keuntungan dari kita, dan jika keluarga besar serta sekte dari alam semesta nyata kita bersedia menerima jenius hebat dari alam semesta Guan Suan, mereka bisa menerima bantuan esensi jiwa setiap tahun. Menteri kiri tercengang mendengarnya. Rosa lanjut berkata, selain itu, subjek yang direkrut oleh tiga pasukan besar tak lagi terbatas pada alam semesta nyata saja, itu juga terbuka untuk alam semesta Guan Suan dan berbagai alam semesta, selama memenuhi syarat, kita akan menerima mereka. Menteri kiri ingin mengatakan sesuatu, namun Rosa berkata, kita akan mengadakan turnamen setiap tahun di kota, yang terbuka untuk berbagai alam semesta, juara pertama akan mendapatkan 30 juta esensi jiwa, ditambah dengan metode latihan dan teknik bela diri kita, kau bisa memikirkan rinciannya. Menteri kiri bangkit, dan Rosa kembali berkata, yang terakhir, kita akan menghapus segel antara alam semesta nyata dan alam semesta Guan Suan serta berbagai alam semesta lainnya. Mereka yang masuk 10 besar bisa tak membayar pajak selama 100 tahun, sementara 5 besar, pajak dibebaskan selama 500 tahun, dan mereka yang masuk 3 besar tak perlu lagi membayar pajak untuk selamanya. Kita mendukung pernikahan antara alam semesta nyata dan alam semesta Guan Suan, mereka akan dilindungi oleh hukum kita dan diberi hadiah. Rosa Menteri kiri berkata dengan marah, apakah kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Setiap hal yang kau katakan sangat sulit untuk dilakukan, terutama yang terakhir ini, mendukung pernikahan antara alam semesta nyata dan alam semesta Guan Suan. Apakah kau pikir itu mungkin? Rosa menatapnya, Fingyio, kini era dominasi sudah berakhir. Pemilik penatao ditekan dan dunia menjadi kacau. Kalau alam semesta nyata masih teguh pada pendirian sebelumnya, pada akhirnya akan lenyap. Fingyio menggeleng, tidak bisa. Kalau melakukan seperti yang kau katakan, akan ada banyak kekuatan dan sekte di alam semesta nyata yang memberontak, apalagi alam semesta Guan Suan adalah musuh bebu yutan kita. Rosa tiba-tiba berkata, orang yang menekan pemilik penatao adalah bibinya. Fingyio terdiam. Alam semesta Guan Suan dan alam semesta nyata memang bermusuhan, namun tahukah kau bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menghancurkan alam semesta nyata. Pada era Master Pedang Dunia, alam semesta nyata tak hancur karena Master Pedang Dunia ingin menerobos dewa, dan orang di belakangnya tak bertindak, kalau tidak kita sudah lama lenyap. Usai bicara, Rosa menggeleng dan lanjut berkata, alam semesta nyata tak bisa lagi bersaing dengan alam semesta Guan Suan. Karena jika terus bertentangan, hanya akan berujung pada kehancuran. Yang bisa kita lakukan adalah memungkinkan orang-orang dari dua alam semesta saling berkomunikasi, memungkinkan pernikahan antara orang-orang dari dua alam semesta ini. Paling lama seratus tahun, kebencian antara dua alam semesta akan memudar perlahan. Pada saat itu, menjadi kedua alam semesta menjadi satu keluarga, empat pedang bukan lagi ancaman terbesar kita, melainkan perlindungan terbesar, kalau Celine bersamanya, mereka tak akan dilema lagi, sebaliknya, mereka akan memperkuat persahabatan antara dua alam semesta, dan semua orang akan memberi selamat kepada mereka. Kemudian ia tersenyum, namun dua tetes air mata mengalir, gadis bodoh ini bersambung. Sampai jumpa di video selanjutnya.